Ini ada di 131 item, di Rp43.322.873, lo apa? Oh, Rp40 juta doang. Rp40 juta doang. Rp40 juta doang. Pasun yang tau ya. Yang mana? Kartunya banyak yang mana sih? Ini. Ikhlasnya? Iya lah. Redo gak? Iya, iya kawin. Iya lah, kamu jawab orang yang bikin. Youtuber Ria Ricis dicibir gara-gara belanja keperluan bayi hingga menghabiskan uang Rp43 juta. Dalam tayangan video, Ria Ricis pergi berbelanja keperluan bayi bersama sang suami, Tuku Rian. Setidaknya Ria Ricis dan Tuku Rian membeli 131 barang untuk memenuhi kebutuhan si kecil. Apalagi, ini merupakan kehamilan anak pertama bagi Ria Ricis dan Tuku Rian. Rian pun langsung memberikan dompetnya untuk membayar kebutuhan sang anak. Meski demikian, rupanya Ria Ricis sempat kebingungan dengan isi dompet suaminya. Pasalnya ia tidak tahu kartu mana yang harus digunakan untuk membayar. Mendengar jawaban sang suami, Ria Ricis seperti tampak tak terima. Dia mengatakan Tuku Rian memang seyokianya bertanggung jawab karena telah membuatnya hamil. Cuplikan video tersebut kemudian diunggah ulang oleh akun gosip. Sayangnya, Tuku Rian dan Ria Ricis dicibir gara-gara video belanja mereka. Bahkan sampai ada yang membandingkan mereka dengan Nagita Slavina. Namun hingga kini, Ria Ricis belum membuat tanggapan apapun perihal cibiran netizen. Akan tetapi, Ria Ricis dicibir saat hamil besar ini bukan kali pertama. Sebelumnya ia juga dihujat gara-gara ngos-ngosan ketika mencuci baju. Hujatan tersebut didapatnya ketika istri Tuku Rian ini memperlihatkan persiapannya dalam menjadi ibu. Satu di antaranya ketika ia mencuci baju sang calon bayi. Alih-alih menggunakan mesin cuci, YouTuber bernama asli Ria Yunita ini lebih memilih untuk mencucinya dengan tangan. Namun dalam prosesnya, Ria Ricis terlihat ngos-ngosan. Sayangnya, momen dirinya yang terlihat ngos-ngosan itu membuatnya dicibir lebay. Kendati demikian, adik pendakwah Oki Setiana Dewi ini justru tak ambil pusing dalam menanggapi cibiran tersebut. Ia bahkan terlihat santai. Meski begitu, ternyata ada banyak warganet yang membela istri Tuku Rian. Mereka beranggapan hal tersebut adalah wajar, mengingat usia kehamilan Ricis kini sudah memasuki bulan ke-9.